Oke guys, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau berbagi lagi nih guys Sebuah modul non-root lagi ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys Udah ada skrip modul non-rootnya Nah jadi ini itu adalah modul sistem UI performer ya guys ya Untuk kegunaannya sendiri guys Untuk memboost performa sistem UI HP kalian guys Dan juga untuk memboost performa HP kalian untuk bermain game ya guys ya Jadi buat kalian guys yang mau download dan mau coba skrip modul non-root ini Kalian langsung aja download ya guys ya Linknya ada di deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja guys Kita masuk ke tutorial pemasangan skrip modulnya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys Udah ada file zipnya Dan file zip ini yang kalian download di deskripsi video ini ya guys ya Kalau udah kalian download guys disini langsung aja kalian ekstrak aja disini guys Dan disini udah ada folder hasil ekstraknya Nah disini kalian masuk aja ke folder ini ya guys ya Dan disini untuk skrip modul non-root kali ini ya guys ya Kalian bisa flash lewat dua buah aplikasi guys Kalian bisa lewat aplikasi Brave Phone ya guys ya Ataupun aplikasi Qt Disini untuk modulnya masing-masing udah dipisahkan ya guys ya Buat masing-masing aplikasinya Disini udah ada For Braven App ya guys ya Yang atas ini guys Jadi yang ini tuh adalah modul untuk kalian yang mau menggunakan aplikasi Brave Phone Kalau yang bawah ini For Cute App Ini tuh buat kalian yang menggunakan aplikasi Qt Jadi seperti itu ya guys ya Untuk tutorial cara pemasangannya Untuk kedua buah aplikasi ini tuh sama aja ya guys ya Dengan tutorial ini guys Jadi kalian simak aja baik-baik Kalau kalian menggunakan salah satu dari aplikasi ini ya guys ya Aplikasi Brave Phone ataupun aplikasi Qt Jadi tutorial cara pemasangannya itu sama aja guys Jadi disini langsung aja ya guys ya Disini aku menggunakan aplikasi Qt ya guys ya Jadi disini kalian masuk aja ke yang ini guys Folder yang For Cute App ini Nah kita masuk aja ke sini ya guys ya Dan disini udah ada script modulnya ya guys ya Kalian tandai aja seperti ini guys Nah kalau udah kalian tandai seperti ini Kalian tahan lama aja ya guys ya Terus kalian pilih aja salin guys Nah kalian copy aja ya guys ya Kalau udah kalian copy Kalian masuk aja ke memori perangkat kalian guys Dan di bagian ini kalian bikin aja folder baru ya guys ya Kalian klik aja icon plus yang ada di atas ini guys yang ini Nah disini kalian bikin aja folder baru ya guys ya Dan untuk new foldernya ini kalian hapus dulu guys Dan disini kalian kasih aja nama AU huruf besar seperti ini ya guys ya AU aja guys Supaya mudah ya guys ya Seperti ini kalau udah kalian klik aja OK Dan kalian tempelkan script modul yang udah kalian salin tadi ke sini ya guys ya Seperti ini guys Nah jadi disini udah ada script modul boostui.sh nya ya guys ya Script modul modul system UI performer guys Jadi seperti itu Jadi disini langsung aja kalian pasang ya guys ya Kalau udah kalian buat foldernya dan kalian udah pindahkan atau salin script modulnya Langsung aja kita pasang di aplikasi cute nya guys selanjutnya Disini langsung aja kalian keluar aja ke home screen HP kalian Dan kalian langsung aja buka ya guys ya Buat aplikasi cute kalian guys Dan disini langsung aja kalian ketikan aja di komen di bawah ini Seperti ini ya guys ya Tolong diperhatikan baik-baik guys Karena banyak juga di teman-teman kita ya guys ya Yang komentar kalau ini tuh gak work lah ya guys ya Atau semacamnya guys Pokoknya banyak sekali komentar yang gak work gak bisa ya guys ya Jadi disini kalian harus perhatikan komennya baik-baik guys Jangan sampai salah ya guys ya buat komennya Jadi komennya itu seperti ini guys SH Nah seperti ini guys Spasi Flash Seperti ini guys Terus SD card Nah seperti ini ya guys ya Flash Nah AU ya guys ya Folder yang udah kita buat tadi Nama foldernya Flash Seperti ini Terus untuk nama modulnya Selanjutnya Untuk nama modulnya disini kalian bisa balik dulu ke aplikasi Zarchiver kalian ya guys ya Dan kalian salin aja untuk nama modulnya tadi guys Nah yang ini nama modulnya Jadi untuk nama modulnya itu adalah Boost underscore UI dot sh Ini kalian salin aja guys Supaya mempermudah Kalian tandai aja seperti ini Terus kalian tahan lama aja ya guys ya Dan kalian pilih ubah nama ini guys Tapi jangan kalian ubah ya guys ya Disini kalian salin aja buat namanya seperti ini guys Kalian copy aja Nah seperti ini Kalau udah kalian salin namanya ya guys ya Kita balik lagi ke aplikasi cute-nya Dan kalian tinggal paste-kan aja disini guys Seperti ini Tempel aja ya guys ya Nah seperti ini guys Nanti untuk komennya Gue tulis aja ya guys ya Di video ini guys Supaya mempermudah kalian guys Nah kalau udah seperti ini Kalian tinggal execute aja ya guys ya Atau di flash aja Kalian tinggal klik aja Centang ini guys Nah seperti ini Dan disini kalian tinggal tunggu aja Proses flashnya ini Sampai selesai guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys Jadi disini untuk proses flashnya Udah selesai guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat Udah selesai guys ya Untuk prosesnya guys Dan disini gue mau kasih tau lagi guys Kalau untuk script modul kali ini itu Nggak support semua HP guys ya Kalian bisa baca aja disini guys Nah di bagian support system UI OS ini ya guys ya Nah OOS ini guys Nah jadi disini tuh kalian bisa baca aja guys Yang support itu adalah Xiaomi Redmi ya guys ya Samsung, OPPO, Realme, Infinix, dan Huawei guys Nah mungkin di teman-teman kita Ada yang pake vivo ya guys ya Itu nggak bisa ya guys ya Buat ini guys Buat apa Script modul kali ini Kalian nggak bisa ya guys ya Untuk menggunakannya di HP kalian Atau mungkin ada model tipe Atau merek HP lain ya guys ya Kalian nggak bisa guys Menggunakan script modul kali ini Jadi seperti itu ya guys ya Jadi yang tertera disini aja guys Yang bisa menggunakan modul kali ini Jadi seperti itu ya guys ya Dan disini juga kalian bisa lihat ya guys ya Untuk kegunaannya sendiri Untuk modul ini itu banyak sekali ya guys ya Nah kalian bisa baca aja di bawah ini guys Jadi modul ini tuh untuk kegunaannya Optimizing UI Setting ya guys ya Nah ada Optimizing System Performance juga guys Nah selanjutnya ada Killing Wanted Background Ops ya guys ya Jadi menutup aplikasi yang berjalan Di latar belakang juga guys Dan juga clearing chest RAM ya guys ya Jadi menghapus Ini ya guys ya Chest pada RAM Jadi RAM kalian itu bakalan lebih lega guys Nah jadi seperti itu ya guys ya Untuk kegunaan-kegunaannya Oke guys Kalau udah selesai seperti ini Kalian itu Jangan ini ya guys ya Jangan mematikan HP kalian guys Jangan dinyalakan ulang ya guys ya Karena script modul ini tuh Nggak permanen Kalau kalian mematikan HP kalian Itu sama aja dengan menghapus modulnya Nah jadi buat kalian juga yang tanya Bang bagaimana cara untuk menghapus modul ini Nah jadi caranya itu gampang ya guys ya Kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian Atau di reboot ya guys ya Jadi seperti itu guys Cara untuk menghapus modul non-root kali ini Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba modulnya Langsung aja kalian download Linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye